Pernahkah kamu membayangkan apa yang terjadi di bumi 66 juta tahun lalu? Saat itu, sebuah astrolit Raksasa menghantam bumi, memiliki diamet bagi dinosaurus, dan banyak spesies lainnya. Namun, di tengah kekacauan ini, ada beberapa makhluk luar biasa yang berhasil bertahan hidup. Satu, kecoa. Serangga yang satu ini terkenal sebagai makhluk yang bisa hidup di mana saja dan tahan terhadap apapun. Kemampuan ketua untuk memakan bangkai dan telur yang super kuat membantu mereka melewati bencana ini. Dua, Hedrosaur. Sebuah tulang kaki yang terfosilisasi ditemukan di Neo-Meksiko dan itu milik Hedrosaur, juga dikenal sebagai dinosaurus berparu bebek karena moncong datar dan tidak bergigi mereka. Mereka berjalan tegak dengan kaki belakang yang kuat dan mengkonsumsi tumbuhan. Ketika tulang tersebut diuji, sebuah potongan sejarah yang luar biasa ditemukan kembali, Hedrosaur ini telah mati 700 ribu tahun setelah dampak asteroid, berarti mereka berhasil selamat dari asteroid. Tiga, kopi. Bagi pecinta kopi, berita ini pasti menyenangkan. Tanaman kopi yang berasal dari Ethiopia ternyata termasuk salah satu penyintas asteroid cik suluk, biji kopi yang tahan lama, dan kemampuan tanaman untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi membantu mereka melewati masa sulit. Empat, solenodon. Mereka adalah mamalia beracun yang berasal dari Madagaskar dan Hispaniola hewan onek ini memiliki indera penciuman yang tajam dan cakar berbisa, membantunya berburu mangsa dalam kegelapan. Solenodon mampu bertahan hidup karena adaptasinya terhadap lingkungan yang ekstrem dan kemampuannya untuk berburu mangsa kecil. Lima, lebah madu. Siapa sangka, lebah madu yang selalu sibuk menghasilkan madu ternyata juga termasuk penyintas asteroid cik suluk. Lebah memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai penyerbut dan kemampuannya untuk membangun sarang yang kokoh membantu mereka melewati masa sulit. Enam, mawar. Bunga mawar yang indah dan harum ini ternyata juga termasuk penyintas tangguk, mawar memiliki sistem perakaran yang kuat dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Tujuh, hiu. Predator laut yang ditakuti ini ternyata termasuk penyintas tangguk. Hiu yang hidup di laut lepas memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup karena wilayah jelajahnya yang luas dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Delapan, nenek moyang anjing dan manusia. Sebelum peristiwa tersebut, beberapa kelompok mamalia plasental besar muncul termasuk primata, lagomorfa, dan carnivora yang menjadi leluhur manusia, kelinci, dan anjing. Setelah asteroid memusnahkan dinosaurus, mamalia plasental berkembang pesat mengisi peran ekologis yang kosong. Tetanpa asteroid, manusia mungkin tidak pernah ada. Sembilan, ular. Ular, dengan tubuhnya yang lihai dan metabolisme yang lambat, mampu bertahan hidup di berbagai lingkungan, kemampuannya untuk bersembunyi di tempat-tempat kecil dan berburu mangsa kecil membantu mereka melewati masa sulit pasca hantaman asteroid. 10. Makhluk laut dalam Jauh di bawah permukaan laut, terdapat makhluk-makhluk luar biasa yang telah hidup selama jutaan tahun. Makhluk laut dalam ini terlindung dari dampak langsung asteroid dan memiliki adaptasi unik untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrem. Terima kasih. Terima kasih.